Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma badu Gimana tips memperbaiki karakter anak Yang sebelumnya mendapatkan didikan dan pola yang kurang tepat Supaya pola asuh yang sebelumnya itu Tidak berpengaruh buruk pada perkembangan Karakter psikologis dan masa depan anak nantinya Silahkan Ibu Aisyah Forgiveness Memaafkan Keliatannya mudah ya Bunda minta maaf Yana Misalnya gitu ya Aku minta Bunda maafkan engkau Yana Keliatannya mudah ya Tapi itu dasyat yang terjadi di otak Itu gak main-main kata memaafkan Gak main-main Karena di dalam kehidupan kita itu Apa yang diucapkan Apa yang dilihat Apa yang didengar itu masuk ke otak Jadi kan semua terapi Terapi bitara Ada bicara sama diri sendiri Itu namanya self-terapi Ada bicara sama orang lain Untuk orang lain membantu Memetakan itu juga bicara Ya Nah Islam mengajarkan semuanya Sholat itu kan bicara sendiri kan Kalau di dalam ceritanya nih Di dalam kita lagi Ya Allah Akbar Su'al-Fatihah dan seterusnya Itu kan namanya self-talk Tapi Apa yang kita lafazkan itu Allah sudah bikin satu sistem di otak Apa yang diucapkan itu jalan Allah perintahkan otak Wahai otak itu Ya Hambaku sudah minta ampun tadi Lafaznya di antara duduk dua sujud Ikatan di otak yang kuat itu Ya Kendorkan Ya Allah langsung perintahkan pada otak Udah dibikin sistemnya Udah dibuat sistemnya Nah Yang nanti membedakan adalah Ya Ada orang sholat Atau waktu minta maaf Atau memaafkan Dia sambil lalu saja Ya Itu membedakan Ada yang sungguh-sungguh Itu nanti membedakan Walaupun nanti sama Kata maaf Dan memaafkan Itu maknanya bisa sama Tapi itu tadi Ada yang sambil lalu Ada yang sungguh-sungguh Apa yang nanti Berbeda Kalau sambil lalu Ya Pak Bunda minta maaf ya Sambil lalu gitu Itu Kalimat itu Belum jalan seluruhnya Di dalam tubuh Karena kalau baru bicara Itu baru otak kiri yang nyala Pesannya baru jalan di kanan Benar minta maaf ya Misalnya kita sholat Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahman Yang kiri dan kiri Kami informasi Sehingga apa Maka Untuk itu Diperlukan kesungguhan Tanda kesungguhan apa Waktu memaafkan dan minta maaf Itu tadi perlu Membayangkan kembali Peristiwanya Kenapa sih harus membayangkan Karena membayangkan Salah satu kerja otak kanan Kanan ini Kalau dia bekerja Pesannya jalan di tubuh yang kiri Jantung itu di kiri Kolbot itu di kiri Juga sholat Kalau waktu kita sholat Sambil lalu Baru jalan di tubuh yang kanan Karena ngomong kita kan di otak kiri Itulah diminta sholat itu Khushu Untuk membayangkan kalimat itu Jalan di badan Agar dia pakai otak kanan Kita ini nyala Jalan di tubuh yang kiri Jantung ini Nanti Ya dibersihkan Karena nanti Memori itu Kalau kita bisa jelaskan Mungkin lebih panjang waktunya Bukan hanya di otak sini Memori itu Ada di jantung juga Itulah bedanya Yang sambil lalu Sama sungguh-sungguh Yang sungguh-sungguh Kemudian diulang Maafnya itu jauh lebih detil lagi Nah otak ini Sampai umur 100 tahun pun Masih bisa dikasih nasehat Masya Allah Masya Allah Ya cuman memang Nasehat yang waktu umur lebih muda Itu lebih banyak diingatnya Jadi artinya Kalau yang kemarin-kemarin Karena kita hilang Ya gak tau ya Ada kesempatan Yang penting kita belajar dulu Kadang gini Kita sebagai orang tua Mau nasihatin apa Kita belum belajar Malah Jadi over Over Akhirnya jadi Hyper parenting lagi ya namanya Hyper kan Over itu Dari over Jadi sekali lagi Bahwa insya Allah Otak ini masih Mau denger nasehat Walaupun sampai umur kita 100 tahun ya Amin Kayaknya gak sampai ya Mau gak bu Umurnya 100 tahun Enggak Enggak ya Jadi ibu Charlie Maunya berapa Pasnya berapa Mau umur Insya Allah Sekarang siapa sih Yang 100 tahun Ratu Elizabeth Sembilan berapa Tapi kan cuma satu 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 yang di Jepang Ada beberapa Gak sampai juga Kita syukur banget Ya Baik Terima kasih Mudah-mudahan bisa terjawab Baik Terima kasih Bye-bye